Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Kiki Amalia Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Semangat Oke kali ini Kiki Amalia akan membahas tuntas tentang Alur cerita dari Sebuah film seris Yaitu Layangan Putus Episode 7 Oke tanpa berlama-lama lagi Tapi sebelumnya untuk yang belum bergabung Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya Terima kasih Di adegan awal diperlihatkan Bahwa Kinan telah berada di rumah sakit Dan para dokter telah berusaha Menyelamatkan Kinan dan anaknya Tetapi sayangnya Anaknya yang bernama Reno itu Tidak bisa diselamatkan Lalu setelah beberapa waktu Dokter Wira keluar dan mengelus pundaknya Aris Bahwa anaknya tidak bisa diselamatkan Mendengar hal tersebut Aris sangat sedih Kemudian Aris masuk ke kamar Kinan Dan menyuruh Kinan untuk istirahat Tetapi Kinan tidak mau disentuh oleh Aris Dan kemudian Aris menawarkan minum kepada Kinan Kinan tetap menolak Kinan meminta Aris untuk membawanya pulang Kamu dengar gak sih aku maunya apa mas Singkat cerita Reno sudah dimakamkan Dan disitu Aris berpidato untuk Reno Dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah datang ke pemakaman Reno Tanpa rasa bersalah Ternyata Lidia datang ke pemakaman Reno Dan mendekati Aris Mengatakan bahwa dia berbela sungkawa atas kematian Reno Kalau ada yang belum tahu Lidia sudah diterima di sekolahnya Raya Menjadi guru psikolog Dia beserta guru-gurunya Raya Mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya Aris Setelah pemakaman Reno Malamnya keluarganya Aris dan Kinan Mengadakan pengajian di rumahnya Dan setelah acara pengajian selesai Kinan masih cuek terhadap Aris Kemudian Kinan bercerita kepada ibunya Bahwa dia tidak merasakan sakit layaknya seorang ibu yang mengandung Lalu ibunya Kinan menjawab Mungkin Kinan sudah terlalu banyak merasakan sakit Jadinya dia merasa kebal Sampai-sampai gak ngerasa lagi Di tempat lain Aris sedang merenung Lalu dia pergi ke kamar bayi yang sudah dipersiapkan Di sini Aris terlihat sangat sedih Dan menyesal Dia sampai menangis Keesokan harinya jam 10 Asisten rumah tangga Kinan memberitahu bahwa Pesanan kue untuk tahlilan Tidak ada orang yang bisa mengantar ke rumahnya Kemudian Aris menawarkan diri untuk mengambilnya Di tempat lain Lydia sedang menyetir Dan kemudian ada seorang yang menelpon Ternyata Dion Lydia langsung merejeknya Tidak lama kemudian Handphonenya berbunyi lagi dong Dan ternyata Aris yang menelponnya Lydia langsung mengangkat Lydia ini akan berangkat ke sekolahnya Raya Dimana hari ini adalah pertama kalinya dia mengajar Dan dia mengatakan kepada Aris Dia tidak menyangka bisa datang ke pemakaman Reno Lalu Lydia bertanya Apakah ini gara-gara dia apa? Keesokan harinya Kinan mengantar ibunya yang akan pulang Kemudian Aris mengangkat koper ke mobil Lalu ibunya Kinan menyuruh Raya untuk menjaga Kinan Kemudian ibunya Kinan bilang Bahwa dia tidak menyalahkan Aris Tapi dia sangat menyayangkan Kenapa pirasatnya yang dulu terbukti Semua pirasat mama dulu Terbukti Oke jadi ini flashback Dimana Aris melamar Kinan Tetapi kedua orang tuanya tidak setuju Ibunya pas Aris pulang Ibunya Kinan bilang ke Kinan Bahwa Aris itu terlalu sempurna Dan feelingnya itu sudah tidak enak kepada Aris Singkat cerita Aris menemui Kinan di kamarnya Reno Dan bertanya Kapan akan membereskan semua ini Dan ini membuat Kinan marah kepada Aris Lalu Kinan bilang kepada Aris Bahwa Aris tidak mengerti apa yang dia rasakan Dan bodohnya Aris Dia mengatakan kepada Kinan Harus move on Dan Kinan pun bilang Kematian Reno gara-gara Aris Menurut aku Menurut aku Reno karena aku Iya Dan Kinan pun bilang Seharusnya dia bisa memilih Siapa yang harus mati duluan Siapa bisa milih Siapa yang harusnya mati duluan tau gak Aris mendengar itu Dia pun kesal Lalu meninggalkan Kinan Aris pun pergi tergesa-gesa Dan ternyata Dia pergi ke apartemennya Lydia Di tempat lain Kinan pun kesal Dan mengobrak-ngabrik Semua barang yang ada di kamarnya Reno Sesampainya Aris di apartemen Lydia Dia duduk lemas Dia sangat kesal Keesokan harinya Aris mengantar Raya ke sekolah Dan dia bertemu Lydia Dan teman-teman Raya Dan mengucapkan Turut berbela sungkawa Kemudian Lydia ingin berbicara dengan Aris Lalu masuklah Aris ke ruangannya Lydia Dan ternyata Ini hanya jebakan dari Lydia Dan di rumahnya Kinan Kinan kedatangan temannya Dia bermaksud untuk mengecek kondisinya Kinan Apakah dia baik-baik aja Dan kemudian Kinan menjawab Dia fine-fine aja Dan temannya Kinan itu menawarkan bantuan Barangkali mau membereskan Barang-barangnya Reno Dan ini membuat Kinan Menjadi marah kepada temannya itu Rasanya itu gak enak sama sekali Gak enak tak Lalu Kinan pun pergi Ketempat pemakamannya Reno Kinan pun menyapa Reno Dan memberikan sesuatu untuk Reno Yaitu foto keluarganya mereka Lalu turunlah hujan Dan kemudian Kinan pulang ke rumah Dengan basah kuyuk Dan sesampainya di rumah Dia bertemu Aris Dan Aris menanyakan Kinan habis dari mana Tapi tidak dijawab Sampai akhirnya Malamnya Aris masuk ke kamar Dan bermaksud untuk Menenangkan istrinya Dan menjalin hubungan baik kembali Tetapi ditolak oleh Kinan Singkat cerita Ketika Aris tertidur Kinan mengambil HP Aris Untuk mengecek Dan ternyata Dia memakai sandi Kinan berinisiatif Melihat tanggal lahirnya Lydia Dan ternyata bisa dong Lalu Kinan pun mengirim pesan Kepada Lydia Kemudian Kinan pun menyadap Telegramnya Aris Ke Macbooknya Beesokan harinya Kinan mengecek Macbooknya Melihat pesan Aris Dan Lydia Dia tersenyum sinis Disini Aku tuh salut Kepada Kinan Bahwa Kinan Bisa bersikap seperti itu Karena Kinan Mempunyai akses telegramnya Aris Kinan pun mengirim pesan Kepada Lydia Dan mengajak Lydia Untuk makan malam Lalu keesokan harinya Kinan mengajak Aris Untuk makan malam bersama Malam harinya Aris pun datang Ketempat yang disediakan Oleh Kinan Gak begitu lama Datanglah Lydia Disini aku kaget banget Coy Aris pun bertanya Kok kamu tau sih Kenapa aku ada disini Dan Lydia pun Bingung Karena Aris yang mengajaknya Dan tiba-tiba Cerencerenceng Kinan pun datang Mengejutkan mereka Keren banget sih Ini film Salut Pada Kinan Pada Kinan